TANAH MINANG TANAH MINANG Tiga setengah abad lamanya bangsa Belanda menjajah bumi Nusantara. Masyarakat tidak hanya dinisginkan secara fisik, tapi juga intelektualitas. Gala bentuk informasi dan ilmu pengetahuan ditutup rapat bagi peribumi. Melalui torehan tinta di surat kabar sunting Melayu, Ruhana Kudus perempuan kelahiran Koto Gadang 20 Desember 1884 menggugat ketidakadilan Belanda terhadap kaum peribumi khususnya perempuan. Melalui tulisannya pula, Ruhana Kudus membuka cakrawala pengetahuan sekaligus menghadirkan kesadaran kolektif rakyat Indonesia untuk bergerak. Lahir dengan nama Siti Ruhana, Ruhana Kudus adalah putri pertama dari pasangan Muhammad Rashad Maharaja Sultan dan Kiam. Sang ayah berprofesi sebagai jaksa. Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang anggota nasional Indonesia Party. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai satu orang putra. Hasril Chaniago adalah tokoh per Sumatera Barat. Ia juga penulis buku biografi Ruhana Kudus. Ruhana Kudus itu adalah kakak satu ayah berlain ibu dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, Sultan Sahrir. Dan istimewanya, barangkali hanya satu-satunya di Indonesia ya, dua orang adik kakak dari satu ayah, dua-duanya jadi parlawan nasional. Itu Ruhana Kudus dan Sultan Sahrir. Nah, yang paling cerdas dari dua puluhan anaknya itu dari perempuan adalah Ruhana. Hidup di tengah zaman penjajahan dan diskriminasi pendidikan tak membuat Ruhana putus asa. Kegemarannya membaca buku dan surat kabar, membuat pemikiran dan gagasannya kian terasah, tumbuh dan berkembang. Jadi, 1911 akhir itu, dia mulai berpikir gagasan ini harus disebarluaskan. Karena itu dia diskusi dengan suaminya, dia ingin apa yang dia lakukan ini bisa disebarluaskan. Nah, jalannya adalah melalui surat kabar. Dia berkeyakinan Ruhana Kudus ini, kalau apa yang dia lakukan ini bisa ditulis di surat kabar, itu akan sangat berguna bagi kemajuan kaum perempuan. Ruhana Kudus beberapa kali bersurat pada Datuk Sultan Maharaja peniris surat kabar utusan Melayu untuk meminta rubrik khusus perempuan. Bak Gayung bersambut, Datuk Sultan Maharaja tidak hanya menghadirkan rubrik khusus perempuan, tapi juga menghadirkan surat kabar bagi perempuan. Mulai bulan Januari 1912, itu terbitlah sunting Melayu. Nah, sunting Melayu ini surat kabar perempuan yang juga diurus, dikelola, diisi oleh para perempuan, jurnalis perempuan. Sebelumnya, Ruhana Kudus sempat menjadi kontributor di surat kabar Putri Hinia. Bersama Ratna Cuita, Ruhana Kudus membesarkan sunting Melayu. Sunting Melayu terbit sekali seminggu sejak tahun 1912 hingga 1921. Periode yang lama untuk media pribumi dapat bertahan pada masa itu. Perjalanan Ruhana Kudus di dunia pers tidak berhenti sampai di sini. Tahun 1921, itu sunting Melayu itu sudah berhenti terbit. Juga utusan Melayu, karena dalam tahun itu Datuk Sultan Maraja juga sudah meninggal. Nah, kemudian dia menuruskan pekerja wartawannya melalui dak radio, surat kabar radio namanya di Padang, itu surat kabar yang terkenal, yang besar waktu itu. Jadi redaktur, malahan ya ketika dia sudah di Medan, perempuan bergerak di Medan. Tulisan Ruhana Kudus pun sangat khas. Dia fokus mengkritisi masalah diskriminasi pemerintah India Belanda dan kehidupan kaum perempuan. Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Tidak lama setelah Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat Belanda kembali masuk ke wilayah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu Belanda berhasrat mengambil kembali daerah jajahan sepeninggalan Jepang Puncak perlawanan tentara Indonesia pun terjadi saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948 Saat itu Soekarno dan Hatta berhasil ditawan Belanda Pemerintah Darurat Republik Indonesia pun dibentuk dan dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Masa perjuangan ini dikenal dengan Masa Revolusi Kemerdekaan Rohana Kudus terlibat langsung dalam Perang Revolusi yang kala itu berkecamuk di Belantara Sumatera Indonesia waktu itu Hindia Belanda tidak lepas dari Perang Revolusi dan itu juga sampai ke Tanah Minangkabau Nah di tengah Perang Revolusi itu Rohana Kudus juga mengambil peran salah satunya dia membuat dapur umum untuk wilayah Kota Gadang, Bukit Tinggi dan sekitarnya di tengah Perang Pasukan Republikan yang ada di Sumatera Barat mengumpulkan persenjataan dan persenjataan itu kemudian dikumpulkan di Kota Bukit Tinggi dan untuk dana-dana Revolusi Rohana Kudus salah satunya juga memberikan saran yang sangat bagus kepada Republikan waktu itu agar orang-orang mengumpulkan dana revolusi seperti layaknya studifon di Kota Gadang di dekade ke-2 abad 20 Maiza Elvira, sejarawan UIN Bukit Tinggi menyusuri jejak sejarah Rohana Kudus di tempat kelahiran Rohana di Kota Gadang Salah satu yang masih tertinggal di Kota Gadang adalah rumah tempat Rohana Kudus dilahirkan dan dibesarkan Sayangnya tak seperti bangunan aslinya rumah Gadang rumah ini telah dipugar pasca ambruk akibat gempa bumi Padang Panjang yang terjadi tahun 1926 Ibu, itu foto siap Ubu? Ya, itu foto Rohana Kudus Jadi kalau Ambo menantu dari cucu Adi Rohana Kudus tidak boleh mempunyai rumah jadi kalau yalah tentu merawatnya Tapi apa bedanya Ibu, itu Selendang itu biasanya orang mempunyai kepala samik saja dan suji saja Nah, nenek itu mempunyai untuk cucunya dimodifikasi kalau kecil orang ini Kalau yang Ibu, apa gondolnya? Ibu, itu lonceng nenek Waktu Kami Ibu, orang anak Kudus kok unik ya Nah, jadi waktu sekolah dulu kan namanya menyembau murid kalau kini lah dobel kalau dulu itu Jiko menyembau Miliah Minangkabau juga miliah yang cukup patriarkis dulunya Nah, dia kemudian melihat peluang bahwa apa yang menjadi keseharian perempuan misalnya menyulam Kenapa tidak itu yang kemudian dieksklusifkan? Masyarakat Minangkabau menganut budaya matrilineal sistem kekerabatan berdasarkan garis ibu Perempuan memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat Minang Namun, meski menganut sistem matrilineal kehidupan sehari-hari masyarakat Minang masih diliputi budaya patriarki Maiza Elvira menuturkan bagaimana ruhana kudus mendobrak patriarki di tanah Minang Rohana itu lahir ketika adat di tanah Minangkabau masih sangat kuat sekali Minangkabau itu matrilineal tapi hanya dalam persoalan sistem kekerabatan tidak di dalam pola hidup jadi pola hidup masyarakat Minangkabau sesungguhnya juga cukup patriarki salah satu contohnya adalah ketidakseimbangan antara pendidikan laki-laki dibebaskan untuk mengecap pendidikan bahkan didorong untuk mengecap pendidikan yang lebih bagus sementara perempuan diharuskan untuk diam di rumah Saat berumur 12 tahun ruhana kudus bersama sang nenek mengajari teman sebayanya membaca, menulis, dan berhitung Hingga akhirnya tahun 1911 ruhana kudus mendirikan sekolah yang juga mengajarkan keterampilan Sekolah Kerajinan Amai Setia kalau mau dipaksa perempuan untuk mengecap pendidikan formal juga saat itu tidak mungkin karena seperti yang saya bilang tadi bahwa wilayah Minangkabau juga wilayah yang cukup patriarkis dulunya nah dia kemudian melihat peluang bahwa apa yang menjadi keseharian perempuan misalnya menyulam, memasak, menenun kenapa tidak itu yang kemudian dieksklusifkan kenapa tidak itu yang dikembangkan menjadi sesuatu yang jauh lebih bagus dan kemudian bisa menghasilkan bagi perempuan-perempuan di Koto Gadang saat itu Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui istilah ini cocok menggambarkan kemahiran ruhana kudus dalam memanfaatkan peluang Surat kabar Sunting Melayu yang ia dirikan kemudian menjadi media untuk mengenalkan budaya Minangkabau dan produk keterampilan siswi Amai Setia keluar Sumatera Barat Waktu itu sempat populer di luar negeri di Belanda khususnya bahkan Menteri Perdagangan Belanda waktu itu sampai dengan sangat khusus mendekati ruhana kudus agar sulaman-sulaman Koto Gadang tenunan-tenunan yang ada di dataran tinggi Minangkabau waktu itu bisa dipasarkan di wilayah Belanda bangunan sekolah kerajinan Amai Setia masih berdiri kokoh hingga saat ini hari ini tempat ini jadi sentra kerajinan dan pusat jual beli kerajinan Minang mewadahi bakat menambah pundi ekonomi serta menyambung garis tradisi bagi para perempuan di Koto Gadang Memel salah satu remaja di Koto Gadang masih melestarikan budaya menyulam dia perajin karya sulam di kerajinan Amai Setia sejak duduk di bangku sekolah dasar Memel sudah diajari menyulam oleh sang ibu secara turun-temurun keluarganya belajar menyulam dari sekolah kerajinan Amai Setia untuk selendangko baralamomel bisa menyelesaian sulamannya kalau selendangko pengerjaannya sampai bulan kak haragunya itu di atas 4 jutaan gitu cuman lama pengerjaannya kan lah mula kalau dapat biti maka makanya kini tuh orang banyak beralih ke songket songket tuh pengerjaannya bisa lima balai hari buat dapat upahnya kisaran sampai ratu ribuan Kerajinan Amai Setia jadi peninggalan yang mewarisi semangat perjuangan ruhana kudus sebuah organisasi perempuan pertama penghasil karya sulam terbaik organisasi perempuan resmi pertama yang tersebar di Hindia Belanda 17 Agustus 1972 ruhana kudus tutup usia dia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Jakarta Pusat Edi Juni, cucu dan ahli waris ruhana kudus banyak bercerita tentang sang nenek yang kerap ia panggil One kalau dibilang serius memang orangnya serius tapi juga bisa bercanda bisa berselok ya ramai lah juga bisa lucu terus juga gak kurangannya bisa main musik pandai bercerita juga dan bercerita rupanya memang dia waktu kecilnya itu suka membaca dan membaca itu juga ada yang buku yang Arab itu tulisan kan tulisan Arab itu buku-buku mungkin katanya bahasa Melayu tapi hurufnya itu huruf Arab dan ceritanya itu cerita tentang Iskandar Muda Raja Iskandar Muda Raja Alexander the Great gitu ya cerita itu naik kuda segala macam itu pandai bercerita pandai bercerita dan kabarnya waktu kecil itu dia baca buku terus disalin buku-buku itu dengan bahasa dia bahasa dia bahasa Indonesia Surat kabar sunting Melayu resmi tutup di tahun 1921 namun jiwa kewartawanan Rohana Kudus tetap melekat hingga usia senja ini saya mau kasih perlihatkan bahwa perhatiannya terhadap kejadian sehari-hari di negara Republik Indonesia ini juga menjadi pusat perhatian dia karena seperti kita ketahui kan Bung Syahrir adiknya dan suka waktu itu termasuk yang aktif di dalam perjuangan kemerdekaan nah kuncinya ini dia suka bikin clippings kemudian apa? ke Furia jadi perawatnya udah udah hebohnya udah udah ada 2019 udah tapi Surat itu apa? owi juga yang kata EDUittees C Safaan e memberinya penghargaan sebagai wartawati perempuan pertama. Pada peringatan Hari Pers Nasional ketiga tahun 1987, Ruhana Kudus mendapatkan penghargaan sebagai Perintis Pers Indonesia. Pada tahun 2019, Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional. Sosok Ruhana Kudus menginspirasi banyak kaum perempuan, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi wartawan. Salah satunya, Nita Indrawati. Wartawan senior asal Sumatera Barat, sekaligus ketua forum jurnalis perempuan Indonesia, FJPI, daerah Sumatera Barat. Tetapi saya memang sejak kecil itu suka menulis. Kelas 2 SD saya sudah menulis di Bobo, jadi saya coba menulis di Muat di situ. Jadi rasanya termotivasi, terpacu, kalau sudah pernah di Muat. Jadi akhirnya menjadi wartawan dan termotivasi juga setelah membaca tentang Pahana Kudus. Pahana Kudus itu menjadi wartawati pertama. Dan saya menilai bahwa tidak hanya sekarang, bahwa banyak sekarang orang menyuarakan tentang kesetaraan. Dulu sudah ada Ruhana Kudus. Nita menjadi bagian dari tim inti pengusul gelar Pahlawan Nasional bagi Ruhana Kudus. Banyak usaha yang ia lakukan untuk merawat ingatan masyarakat akan berjuangan Ruhana Kudus. Salah satunya, Nita menulis artikel mengenai Ruhana Kudus untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional. Lalu itu yang menjadi bahan tulisan saya. Setelah diakui jadi Pahlawan Nasional, kemudian apa? Euforia jadi Pahlawannya, udah, udah, udah. Ebohnya udah, udah ada 2019, udah. Tapi setelah itu apa? Apa yang bisa memberikan kesan abadi untuk dia? Makanya saya bilang, Nita Indrawati menjadi ketua FJPI Sumatera Barat sejak tahun 2018. Hingga saat ini, Nita masih aktif menulis berita dan menjadi editor di sejumlah buku. Itulah menginspirasi saya, sehingga saya berkomitmen dan tetap kekeh menjadi wartawan. Sampai saya mampu. Karena wartawan-wartawan tidak ada pensiun. Tetap menulis. Dalam sebuah keluarga Minang terdapat Bundu Kanduang. Secara harafiah, Bundu Kanduang berarti ibu kandung. Dia adalah perempuan tertua dan atau yang dituahkan. Yang telah menikah dan mengembang tugas menjaga harta pusaka bagi keluarga dan sukunya. Ia juga menjadi suri peladan bagi kaumnya. Berdiri sejak 18 November 1974, perkumpulan Bundu Kanduang lahir sebagai organisasi yang menjaga kultur masyarakat Minang. Putireno Rodatul Hanah Taib, Ketua Bundu Kanduang Sumatera Barat dan Ahli Waris Kerajaan Pagaruyung, menggambarkan sosok Ruhana Kudus sebagai representasi perempuan Minang. Kalau ada orang mau belajar sosok perempuan Minang, itu digambarkan oleh Ruhana Kudus. Seorang perempuan yang cerdas, berani, punya pendirian, dan mempunyai kebebasan berpikir. Dan kemudian juga dia punya persepsi ya, visi yang jauh ke depan. Orang belum memikirkan tentang bagaimana seorang wartawati perempuan, dia membuat surat kabar perempuan, sementing Melayu. Itu di zaman zaman itu, itu sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya Minangkabau, sebenarnya persoalan kesetaraan bagi kita orang Minangkabau sudah selesai itu. Dalam konsep, dia secara sistem kekerabatan yang bersuku ke ibu, bernafab ke ayah, itu sudah diatur itu. Bagaimana posisi perempuan, posisi laki-laki, posisi harta pusaka, manajemen kaum, Ruhana Kudus, mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan kaumnya tanpa menentang norma yang berlaku di tengah adat Minangkabau. Ruhana Kudus membuktikan, perempuan dan laki-laki memiliki kedaulatan yang sama, tak hanya dalam bertindak, tapi juga dalam berpikir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.